Ternyata Bang Jack Tau Sosok yang bersama Tang Monida di hotel. Namun sebelum ke pembahasan, dukung channel ini dulu dengan cara like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita menarik dan viral dari channel ini. Jika sudah mari kita simak beritanya. Om Kuwanat mengatakan ada video yang dibocorkan Bang Jack kepadanya. Dan ia juga diduga mengetahui orang yang bersama Tang Monida di hotel. Bang Jack merupakan sosok yang akhir-akhir ini membuat gempar warga Thailand. Karena membuat teka-teki dengan foto dan video yang ada di ponsel Tang Monida. Bahkan, Om Kuwanat seorang presenter Thailand mengakui melihat video Tang Monida yang dibawa seseorang ke salah satu hotel. Lantas, siapakah orang yang dimaksud Om Kuwanat tersebut? Dilansir teras Gorontalo dari komcatruek.net pada tanggal 16 Juni tahun 2022. Berikut ulasannya. Dalam kasus Tang Monida, kali ini Om Kuwanat nampaknya menjadi orang yang dipercaya Bang Jack. Sehingga Om Kuwanat sang presenter tersebut ungkap beberapa bukti terkait dengan kasus meninggalnya Tang Monida di Thailand. Om Kuwanat dalam salah satu acara TV mengatakan bahwa Bang Jack membuka video rahasia Tang Monida kepada dirinya. Om Kuwanat mengatakan jika ponsel Tang Monida kini telah dikulihakan 100% oleh Bang Jack. Seperti diketahui, Panida mengirim ponsel Tang Monida kepada seseorang di Amerika Serikat yakni Bang Jack. Menurut Kuwanat, video Tang Monida tersebut yang ia lihat dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan, video tersebut dibuga dibuat sekitar jam 9 malam, yang seharusnya Tang Monida berada di atas skitbot. Namun, Tang Monida ternyata tidak berada di skitbot melainkan berada di sebuah hotel dan tidak ada yang mengetahuinya. Om Kuwanat mengatakan jika dalam video tersebut Tang Monida dijemput Tang Monida dan mengambil ponselnya. Kemudian kata Om Kuwanat, video Tang Monida tersebut dihapus malam itu juga oleh seseorang yang belum diketahui siapa. Hanya saja menurut Om Kuwanat belum bisa dipastikan kebenarannya. Jika siapa yang membawa Tang Monida ke hotel serta siapa yang mengambil ponselnya saat itu. Nah, gimana menurut Anda? Jangan lupa tulis komentar kalian ya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!